Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube hari ini saya akan membakar ya bukan melebur membakar pirit ini salah satu treatment dan tipikal treatment ya untuk pirit karena banyak yang berkata dan memang benar kalau konteksnya seperti itu bahwa jika kita mendapatkan pirit pirit adalah bukan emas memang benar pirit itu sendiri bukan emas karena dia besi sebetulnya yang bersenyawa dengan sulfur sehingga menjadi warnanya kuning Nah kalau yang kuning ini kita anggap emas ya kebanyakan salah dan memang bukan emas tetapi maksudnya diantara pirit ini ada emas Nah jadi itu yang dibahas oleh kebanyakan pencari emas saat ini kalau zaman dulu memang orang menemukan pirit disangka emas tapi ini tidak diantara pirit itu ada emas ada yang tidak ada emas ada yang banyak sekali emasnya ada yang sedikit sekali dan macam-macam karena dalam satu ton pirit bisa saja dia cuman hanya beberapa miligram emas bahkan ada yang satu tonnya berkilo-kilo emasnya karena di tambang emas ya pasti ada pirit gitu kan jadi ini salah satu batu yang pirit warna kuning yang diantaranya ada emasnya dan ini saya coba panaskan buang sulfurnya sehingga besinya lepas menjadi besi besi yang utuh dan tentunya ini hanya untuk pemeriksaan awal ya jadi emasnya piritnya jadi piritnya tidak berwarna kuning lagi setelah dipanasi cuma pada video ini saya sepertinya kebablasan temperaturnya ketinggian ya jadi dianya sangat gosong bahkan sangat rapuh jika diteken dengan tangan dianya langsung bubar Nah jadi intinya kalau kita ingin memeriksa pada pirit tersebut apakah ada emasnya sederhana dibakar dihancurkan dirimbang setelah dirimbang ya tentu kita amati dulu apakah lumayan banyak logam yang kita inginkan mungkin dengan hal yang sederhana misalnya berdasarkan warna dan dikumpulkan lalu dilebur atau macam-macam lah yang jelas intinya kita ingin merusak mengoksidasi pirit ini agar logamnya bisa kita analisa pada video ini saya tidak menghancurkan piritnya ya tapi dari batu utuh lalu langsung saya panaskan yang terbaik tentunya dihancurkan dulu dihancurkan baru dipanaskan mohon dan perhatiannya waktu membakar pirit ya karena umumnya melepaskan gas-gas beracun yang sangat cukup cepat merusak paru-paru jadi hindari asapnya dan di ruang terbuka seperti di tempat ini untuk temperatur rata-rata di 800-900 itu sudah cukup melepaskan sulfurnya ya sehingga besinya menjadi utuh jangan salah bukan melebur besi sebenarnya tapi melepaskan sulfurnya sehingga besinya tetap pada wadah keleburan ya besinya tinggal jadi nanti kita limbang tentu pada limbangan banyak sekali akan meninggalkan logam berat nah itu yang akan kita analisa tentunya logam berat ini banyakan besinya karena lepasan dari sukur tadi jadi proses pemanasan ini bukan melebur ya tapi melepaskan tadi jadi seandainya kita menemukan besi yang banyak sekali itu bukan dari peleburan dari proses peleburan nah tetapi hasil limbangan ini jika kita kumpulkan tanpa lagi memeriksa anggap saja ya yang beratnya kita kumpulkan lalu kita lebur dia akan menjadi besi yang lebih utuh lebih besar dan tentunya kalau saya tentu akan saya proses dulu dengan proses kimia baru lebur karena biasanya tidak ekonomis untuk mendapatkan emasnya pada tahap pertama ini sebentar lagi kita akan melihat hasilnya jadi ada lumayan ya dari secara fisiknya tadi sangat banyak ya di piring ini menjadi sedikit sekali mungkin tinggal secara fisik penampakan mungkin tinggal 10% nya saja ya atau kurang bahkan jadi ini tampaknya sudah lumayan nah ini contoh logam tinggalan di bawah ya oke sekian saja dulu terima kasih telah menonton video ini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh